Bener Gus ini calon menteri agama Jadi Kenapa Gus memilih 0-2 Karena ada 0-1 ada 0-3 gitu Ya karena orang bilang Ah calon presiden cuma joget-joget doang Eh joget saja menang Apalagi serius Katanya bagi-bagi amplop hasil pemilu Supaya orang milih Ata tau gak kalau kita itu Dari dulu suka bagi-bagi duit Smiftah bakal mengebantu nikahin Mayor Teddy Bener itu ya? Ih dari mana? Katanya aku yang bodoh We don't care about the judgment Try to be better man Assalamualaikum Ini dia saya sudah bersama calon menteri agama kita Gus emang bener Gus ini Apa? Calon menteri agama Jadi ini evaluasi pemilu Terutama untuk Partai pemenang Atau Calon presiden pemenang Jangan kaget ketika Calon terpilih itu menang Maka yang pertama Banyak orang cari muka Oke Dimana-mana bisa Pasti Kemudian banyak orang yang menjadi pahlawan kesiangan Ini karena gue nih Karena gue nih Dan yang segitu kan Biasa kan gitu Makanya saya bilang Apa namanya Kalau kerja itu tolong mukanya dibawa Sehingga kalau kerja tidak cari Muka Ini bayangin cari muka soalnya Kalau saya begini Kalau gue termasuk yang cari muka atau enggak? Kalau saya memahami Poisi saya begini Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata begini Arijalu salah satun Manusia itu ada tiga Kelompok manusia itu ada tiga Jadi yang pertama Manusia Seperti makanan Maksudnya apa? Seperti makanan itu Selalu dibutuhkan Jadi orang yang selalu dibutuhkan Kemudian yang kedua adalah Manusia seperti obat Yang kadang-kadang dibutuhkan Kan enggak orang enggak selamanya butuh obat Kalau sakit baru butuh obat Iya kan? Atau yang ketiga Faro Julun Kadak Laki-laki seperti penyakit Orang seperti penyakit Enggak pernah dibutuhkan Jadi yang pertama adalah Orang yang selalu dibutuhkan Orang yang kadang-kadang dibutuhkan Orang yang kadang-kadang dibutuhkan Orang yang sama sekali enggak dibutuhkan Orang sama sekali enggak dibutuhkan Kalau Atak suruh milih-milih yang mana? Kalau saya seperti makanan Selalu dibutuhkan Artinya apa? Berarti kita bersahabat Berteman Apapun itu Itu bukan karena faktor kepentingan Tapi Tapi karena memang Kita punya kemampuan untuk itu Sehingga orang butuh kita terus Katakanlah Atak akhirnya di-endorse A, B, C, D Ini belum selesai Muncul lagi endorse yang baru Kenapa? Karena seperti makanan Selalu dibutuhkan Alhamdulillah Maka jadilah orang Seperti Kalgita Seperti makanan Sehingga keberadaan kita Selalu dibutuhkan sama orang Nah Kalau konsepsinya seperti itu Hari ini saya enggak penting Saya itu mendapatkan apa Dari Pak Prabowo Enggak penting Walaupun orang mungkin mencatat Sahamnya Gus Miftah Di pemenangan Pak Prabowo itu tinggi Untuk wilayah Jawa Timur Jawa Tengah Homba-hombanya Karena yang lain Belum deklarasi Belum bahkan Surveinya Pak Prabowo Masih di bawah Mas Ganjar Waktu itu Kalau boleh saya cerita Mas Ganjar itu sudah 40% Mas Prabowo baru 30% Dan saya berani declare Di saat Mas Prabowo Masih di bawah Tapi bagi saya Bukan kok Mas Prabowo Yang pengen jadi presiden Tapi bangsa ini Yang membutuhkan Pak Prabowo Untuk jadi presiden Karena punya kemampuan Kan jelas hatisnya Ketika kamu menyerahkan Urusanmu kepada Yang bukan ahlinya Maka tunggulah Saat kehancurannya Artinya Kalau kita memilih pemenang yang tepat Itu sama hanya Kita memasrahkan Kepada orang yang tepat Sehingga gak penting Saya irin ke Menteri Agama Atau enggak Dan lain sebagainya Dan saya gak ada keinginan Oh jangan kan ke Menteri Agama Saya diundang podcast Atau sudah bahagia Saking bahagianya Ini Gus kebalik Ke situ Amanya Yang ini Sebelah kiri Oh ini Pasangnya Saya bisa kebalik Apalagi Apalagi jabatan Tapi kan Setiap orang itu Punya alasan Gus Untuk memilih Kenapa Gus memilih 0-2 Kan ada 0-1 Ada 0-3 Ya karena Anda mau suka 0-1 0-2 0-3 Kalau ngerokok Tetap 0-2 Kan begini Gak mungkin begini Apalagi begini Gak mungkin Sebenarnya bukan itu sih Bahwa saya punya kedekatan Lebih lama dengan Mas Prabowo Oke Saya kenal dengan Mas Prabowo Dari tahun 2014 Walaupun 2019 Kemudian kita berpisah Karena saya mendukung Pak Jokowi Terus kemudian Bersatu kembali Atas perannya May Ted Mayor Teddy Jadi yang berperan Kemudian Menyatukan kembali Saya mendukung Pak Prabowo Itu Mayor Teddy Pure Mayor Teddy Alasannya kemudian apa Yang pertama Saya masih ingat betul Ketika Gus Dung mengatakan Orang paling ikhlas di Indonesia Itu Mas Prabowo Tak kamu coba lihat Mas Prabowo itu tipikal Pemimpin orang yang Sudah selesai dengan Kepentingan dirinya sendiri Finish by himself Sudah kaya Di Indonesia saya punya teori Pemimpin di Indonesia Yang baik itu adalah Selain masalah kecakapan Profesionalisme Kapasitas dan kapabilitas Salah berikutnya adalah Saya lebih sepakat Kalau pemimpin itu Kaya dulu baru jadi pemimpin Bukan jadi pemimpin baru kaya Kenapa? Karena masalah terbesar bangsa ini Hari ini adalah korupsi Kalau Mas Prabowo sudah cukup Sudah keberan korupsi Uang sudah turah-turah dia Sehingga itu alasan-alasan Yang kemudian mendorong saya Meyakini bahwa Bangsa ini membutuhkan Kepemimpinan setegas Pak Prabowo Orang yang sudah selesai Dengan urusannya sendiri Jadi Gus juga Kalau mau jadi menteri agama Harus udah kaya dulu Harus Kalau kemudian Saya Masih pas-pasan Rekening saya masih Jadi nafsunya lebih tinggi Lebih tinggi Namanya kebutuhan ya Gus Kebutuhan Kita manusia Kita manusia Jangan sampai kemudian Gara-gara Kepentingan saya Individu ini masih dominan Sehingga saya tidak aman Makanya saya sadar diri Kemarin saya bilang Percaya diri itu penting Tapi sadar diri jauh lebih penting Tapi aku setuju Kalau yang sama Gus Mifita Saya bilang Pemimpin itu harus kaya Karena aku juga Kalau ditawarin orang Mas kenapa Nggak jadi caleg Menurutku Kalau kita masih Pengen nyari rezeki Atau apa Bukan disitu tempatnya Ya bukan disitu Bukan disitu Bukan nyari duit Bukan di pemerintahan Kita bisa ngitung Contoh Menteri itu gajinya 18 juta 18 juta Sehingga kemudian Apalagi menteri agama Kapasitasnya menteri agama Apalagi menteri agama Yang lahir dari NU Mbak Manya Kesuan-suan Kiai Nggak salam tempel Bukan kok Kiai minta salam tempel Tapi kita butuh Hormat sama Kiai kan Tabarukan Ketemu Kiai Pantes-pantesnya Ngasih hadiah Macam dan sebagainya Saya belum mampu Untuk itu Kalau kemudian Rekening saya Belum stabil Jadi Saya ditanya orang Gus mau jadi menteri Kalau sampai ini Saya nggak kepikiran Hari ini tugas saya Justru memastikan Programnya Pak Prabowo Betul-betul berjalan Dengan baik Soal masalah posi Dimana itu Nggak penting Nggak penting Maka kemudian Saya punya istilah hari ini Jangan membangun Penjara dunia Jangan membangun Penjara untuk dirimu sendiri Yang jurujinya adalah Opini orang lain Kita kan banyak terpenjara Karena opini orang Pak Betul Iya kan Sehingga kita Kuyai kok begitu Kuyai kok begini Dan saya dari awal Menolak tegas itu Contoh begini Kuyai kok berpolitik Kalau saya justru Calon presiden itu Entah siapapun Itu Mas Ganjan Mas Anies Pak Prabowo Harus dikawal oleh Kuyai Sehingga Potensi orang-orang jelek Untuk mendekat ke Capres Itu bisa minim Kenapa? Karena udah ada orang baik Di sering-sering Capres Hari ini yang mengatakan Kuyai itu nggak boleh berpolitik Nggak usah ngurusi Capres Sukup ngurusi Majlis Taalim Pengajian Ngurusi Jamah Itu yang ngomong itu Kemungkinan dua Yang pertama orang fasik Orang jahat Karena kalau Kuyai dekat dengan Capres Maka orang fasik Nggak bisa mendekat Atau yang kedua Siapa yang mengatakan Kuyai Nggak usah berpolitik Orang yang berbeda pilihan Dengan kita Kalau sama pilihannya Nggak mungkin komentar Kan begitu Tapi memang Kalau sekarang itu Orang mungkin nganggapnya Politik itu Masih Masih kayak kesannya negatif Yang negatif itu bukan politiknya Perilaku politikusnya Iya betul Karena kan sebenarnya Sesimpel kita mau beli BBM Simpel kita mau beli bahan baku Itu kan kita Termasuk dalam gerakan Apa yang kita pilih gitu kan Gus Sekarang begini Gerakan Pesantren umamanya Atau nggak usah Apa Undang-undang pesantren Itu berangkat dari produk apa Politik Politik Kalau nggak ada politik Nggak ada akutat dewan Nggak dirumuskan Nggak akan ada undang-undang itu Sehingga kalau orang antipasi Dengan politik itu salah Sulit Sulit Justru keberadaan Kuyai Keberadaan tokoh agama Itu bagaimana memberikan Contoh yang baik Contoh begini Pola beragama seseorang Pak Itu kan tergantung sirkelnya Orang membandingkan Kenapa dulu Pak Prabowo Keras galak Gebrak meja Sekarang gemoy Sekarang gemoy santui Jogatin saja Senyumin saja Sirkelnya berbeda 2014-2019 Pak Prabowo Dikelingi oleh orang-orang keras Tanpa menyebut merek ya Hari ini coba Anda lihat Mas Prabowo Dikelingi oleh orang-orang yang santui Yang lebih mubasyir Dibandingkan mundir Lebih memberikan kebahagiaan Dibandingkan nakut-nakuti Makanya polanya Pak Prabowo Juga sudah beda Sudah nggak keras lagi Kayak dulu Orang bilang Ah calon presiden Cuman juga-juga Doang Eh joget saja menang Apalagi serius Tapi emang Kalau itu aku Menurutku Emang setuju Karena yang sekarang tuh Mungkin karena Orang Indonesia itu ya Kita mungkin terkenal Dengan negara tuh Yang santun Orangnya suka Yang melayani Jadi kalau kesannya Presidennya itu Tiba-tiba jadi joget-joget Gemoy itu Akan mudah diterima Karena kan FVP TikTok aja Isinya joget semua Kan itu menunjukkan Bahasa Indonesia itu Pertanyaan saya Pak Prabowo itu Joget itu tujuan apa? Cara 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 orang Membranding diri Membranding diri Ya kayak Atta dulu Membranding Pake Headband Headband Lambut warna-warni Lambut warna-warni Tujuannya Tujuannya ketika Kemudian orang Sudah menerima Atta Baru menyampaikan Visinya Atta Itu apa Baru orang bisa terima Karena udah ingat Kalau dulu Lo belum ada Orang ngenal Orang belum suka Lo ngomong Asyap kayak apa Gak akan terkenal Tapi begitu Udah tahu Apapun yang kamu lakukan Diikuti oleh orang Asyap Awalnya Branding Lah Prabowo itu joget Itu hanya How to do-nya Tujuannya bukan itu Makanya kemarin Saya bilang Programnya Pak Prabowo Melanjutkan programnya Pak Jokowi Itu banyak Mencontoh apa yang Dilakukan oleh para nabi Bukan kok sama Mengatakan Wah ini pemimpin saya Seperti rasul Gak boleh Kalau saya tidak Coba kita program Coba lihat Kenapa saya jualnya Ke pesantren itu gampang Saya bilang Program food estate Pak Prabowo Dikritikan Akan gratis Food estate dulu Yang pertama Itu ternyata Programnya Nabi Yusuf Menghadapi kemarau panjang Menghadapi kelaparan Dilakukan oleh Nabi Yusuf Itu food estate Menyiapkan lahan Untuk bertanam Bercocok tanam Makan gratis Ketika Nabi Ibrahim Merenovasi Kaabah Bersama Nabi Putranya Ismail Saat itu apa Selesai merenovasi Kaabah Allah sampaikan kepada Ibrahim Ya Ibrahim Wah Ibrahim Lukmatan Satu puluh Sesuap Sesuap nasi Fibat nijai Di perutnya orang lapar Kata Allah Khairun ingdi Itu lebih baik bagiku Min binai Kaabah Dribandingkan membangun Kaabah Makan gratis Makan siang gratis Makanya kenapa Nabi Ibrahim Dikenal sebagai Nabi Yang paling suka Traktir orang Makanya dia disebut Bagai kekasihnya Allah Karena Nabi Ibrahim Tuh gak pernah makan Kecuali ngasih makan Orang lain gratis Dan itu dicontoh sama Pak Prabowo Bukan kok Saya mengatakan Pak Prabowo Seperti Ibrahim Mencontoh Apa yang dilakukan oleh Pak Nabi Ibrahim Kemudian yang ketiga Hilirisasi Nabi Muhammad Memerintahkan kepada penduduk Medina Untuk menjadikan anggur Menjadi kismis Hilirisasi Kenapa? Karena kalau anggur dimakan Masih segar semua Ada yang busuk Macam-macam Makan dibuat kismis Nah tapi kan viral juga nih Bus Katanya Makan gratisnya nanti baru ada Di 2029 Itu kan bahasanya Buzzer mereka Buzzer ya Bukan aslinya gitu Bukan Pak Prabowo Dan itu kita akan makan Makanya kemudian agama juga menjelaskan Kalau ada orang Mempunyai Apa Memfitnah kamu Atau berbicara yang tidak-tidak tentang kamu Inja akumfasyukum binabaing fatabayanu Seharusnya tabayun Klarifikasi Tapi sebenarnya kayak kita-kita gini Gus Kita misalnya memihak dukung satu orang gitu ya Terus kita menampakannya di sosial media Itu dalam agama boleh gak sih? Ya boleh Boleh Karena keyakinan kita gitu kan? Iya boleh Dan politik kan diatur dalam agama Islam Siasa Kita mendukung siapa? Salonmu jelek Wah Kok kamu malah mengambil wilayahnya Tuhan? Alaihissallah biakamil hakimin Gak bisa Kalau hanya gara-gara Beda capres Beda capres Oh Pak Prabowo gak bisa ngaji Yang dilakukan Pak Prabowo Tidak hanya segera membaca Al-Quran Tapi mengamalkan isi Al-Quran Contoh Makan siang gratis Untuk mereka yang tidak mampu Lu yang mengatakan Kalau pengen makan siang gratis gampang Kita ikut shoting depan makan siang Gak semuanya orang bisa shoting Gak semua orang punya kesempatan untuk shoting Bener gak? Bener Saya dulu tak Saya kulit sekolah Gak dapat kiriman dari orang tua Saya di pondok yang lain jajan Punya uang Saya naik pohon jambu Di atas nangis Melihat mereka minum es Pulang dari upat 17 Agustus Yang lain pegang duit Jajan cendol dawat Kita di atas pohon jambu Sambil memetik jambu Saya nangis Sehingga ketika saya mendengar Program makan siang gratis Untuk anak Saya ingat masa lalu saya Masih banyak hari ini Anak Indonesia Gak punya uang jajan Banyak Makanya Saya aja dulu SD gak dikasih jajan Apa Pak saya Makanya menurutku Anak-anak kita itu Perlu jajan Yang penting Kita mengharapkan kan Pasti banyak netizen tuh Buzzer-buzzer tuh Lebih ke arah Ngehujat sih Gus ya Ngehujat dengan segala cara lah Dengan apa Kempen-kempen yang dilakukan oleh Salah satu capres Makanya saya tuh heran tak Semua orang kamu bully Semua orang kamu maki Semua orang kamu caci Saya tuh lahir Saya tuh heran Sebenernya kamu lahir itu Di adani apa dimaki Tapi Gus ngadepinnya gimana kan Gus juga sempat digoreng gitu ya Salah satunya Gus katanya Bagi-bagi amplop hasil pemilu Supaya orang milih Ata tau gak Kalau kita itu Dari dulu suka bagi-bagi duit Dari dulu Umroh gratis Puluhan orang Kenapa gak viral Cuma bagi-bagi duit kecil Jadi viral Dan itu bukan uang saya Ketika dia bagi viral itu Uangnya Haji Her Sahabat saya dari Pamekasan Juragan Tembakau Yang ketika saya datang Semuanya pengen salaman sama saya Gus Sekarang dikasih duit Sedegah saya hari ini Sudah Bagaimana kita menghadapi Omongan orang seperti itu Saya sering bilang tak Kita itu tidak bisa mengatur ombak Tetapi kita bisa belajar Berselancar Kita tidak bisa Menutup mulut semua orang Tapi kita bisa menutup kedua telinga kita Yang kita butuhkan hari ini adalah Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita Tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita Ya mendingan diem saja Jadi intinya itu Kita tidak apa-apa menampakkan kita mendukung siapa Oh boleh Tapi yang salah itu adalah Kita dukung siapa Tapi ngejelekinnya siapa Kan kita juga tidak ada ngejelekin Kan Gus Terus tinggal temenku milih ini Satu temenku milih tiga Malah aku doain Semoga pilihan kamu Apa yang terbaik ya Buat diri kamu Malah aku doain Tahu gak kampanyenya Mas Gibran Kalau ikut ngaji saya apa Gak milih saya gak apa-apa Pilihan boleh beda Yang penting aku Yang penting ngaji sama Gus Miftah Gak pernah Mas Gibran bilang Pilih kosong Kosong nomor dua yang terbaik Enggak Mas Prabowo juga mengatakan Jangan menjelek-jelekkan yang lain Kenapa? Karena semua yang hadir Sebagai kontestasi pilih pres Itu kader terbaik bangsa Itu yang dikatakan Pak Prabowo Itu kenapa saya kemudian tertarik Untuk mendukung Pak Prabowo Gak jelan-jelain kok Gak mau menilai orang kok Ketika Mas Prabowo Diundang di Mata Najwa Ngasih nilai berapa pak Untuk si ACB itu Saya gak berat untuk menilai Mereka baik kok Makanya saya ingat Allah itu menciptakan manusia Untuk saling mengenal Dan menasihati Bukan untuk saling menilai Dan menghakimi Iya Makanya kadang-kadang Aku kalau ditanya Mas gimana Capres-capres Apa kelebihan dan kelemahannya Aku gak mau biacara Kelemahannya Karena semua manusia Punya kelemahan Iya Tapi kalau kelebihan Aku bilang Pak Anies Cerdas Soleh Pak Ganjar juga Berkarisma Dekat sama masyarakat kecil Tapi Pak Prabowo Menurut saya Leadershipnya Dan kemimpinannya Dibutuhkan untuk Indonesia Itu sih yang aku Jadi membuatku Ya pilihan berbeda Semua punya keunggulannya Kalau tanya kelemahannya Semua manusia punya kelemahannya Gak ada Even orang paling Soleh pun Menurutku punya kelemahannya Kita tidak bisa menuntut Ikan itu Supaya bisa terbang Iya Uang dia kealiannya di air Kok kelebihnya di air Kok disuruh terbang Kita gak bisa menuntut Burung itu bisa berenang Artinya apa? Jangan kemudian Burung punya kemampuan berenang Dia dianggap jelas Karena hidup di air Atau ikan yang punya Kesepesialisnya di air Dia dianggap jelas Gara-gara di Di udara Kita semuanya punya kelebihan Masing-masing Maka saya menyakini Semua orang punya kekurangan Tapi dibalik kekurangan Allah pasti berikan Kelebihan Dan dibalik kelebihan Pasti ada kembalian Tapi Menurut gue pernah debat gak sih? Kan Lagi rame ya Kalau di online itu Suka debat gitu Debatnya sampai berantem Saya menghindari Kecuali debat ilmiah Artinya debat yang Sama-sesama Kiai gitu Tiba-tiba ada yang debat Antara pilihan gitu Saya mendingan Gak usah ikut Gak usah ikut Kenapa? Karena yang seneng dengan Mas Ganjar Saya mau ngomong seperti apapun Tetap seneng dengan Mas Ganjar Bener Yang seneng dengan Mas Ani sama Saya juga sama Jadi sama aja Sama aja Mendingan dia Coba nyapain-nyapain aja Capek Itu namanya apa? Namanya debat kusir Padahal kalau konsep Alakuan itu Wajah dilumbi latih Ya Asan Kalau tol kemudian harus berdebat Ya harus Asan Harus baik Hasilnya harus baik Sementara kalau kita ngomong capres Sampai kapanpun pendukung 01 Ya tetap saja Mengatakan Mas Anis paling baik Saya mengatakan sebaliknya Mas Anis baik Mas Ganjar baik Mas Prabowo baik Kalau pada akhirnya Saya memutuskan memilih Mas Prabowo Karena saya punya alasan Saya gak bisa kemudian Gara-gara saya mengatakan Pilihan saya Mas Prabowo Yang lain jelek Gak bisa Pak Mas Anis Calon profesor Doktor Mas Ganjar Sudah 10 tahun Jadi gubernur Terlepas dari kelebihan Dan kekurangannya Mereka orang baik Makanya saya gak pernah Menjelekan-jelekan Betul Itu Kalau disini aku sama Gus Satu visi-visi itu Maksudnya kita tidak menjelekan Tidak bicara kelemahan orang Tapi kalau menurut Gus Ini kan kita sudah selesai Pemilu Pencoblosan juga sudah selesai Apa sih Yang mungkin Gus bisa Kasih ini ke masyarakat sekarang Untuk pemilu damai ini kan Kanan-kanan ini masih berat Sampai quick countnya Katanya masih lama Segala macam Apa yang harus Harus Gus sampaikan gitu Jadi Saya meyakini Orang Indonesia itu cepat panas Tapi juga cepat adem Cepat panas cepat adem Iya kan Kalau lagi kontestasi Kita berantem biasa lah Tapi faktanya begitu Berjalan Programnya baik Ya sudah Orang akan kembali baik Makanya Pak Prabowo itu menang Pada akhirnya Tidaknya menjadi presiden Itu 02 Tetapi juga akan menjadi presiden Mereka yang mendukung 01 Dan mendukung 03 Makanya ini momentumnya Ramadan Ayo momentum Moha Sabah Momentum bulan kasih sayang Sudahlah kita akhiri Semua perselisian Maka saya bersyukur Besok di awal Atau sebelum Ramadan Kan hasil Rilkon sudah diputuskan Sama KPU Udah lah ayo Keputusan diterima Kalau memang ada yang salah Menurut Menurut yang lain Silahkan Menggunakan Mekanisme hukum yang berlaku Mau menggugat ke MK Juga boleh Tapi saran saya Kemudian ayo kita Sebagai orang-orang kecil Kayak kita ini Rukun lah Makanya kemarin Saya kampanye apa Pak Kalau kampanye saya Sudah mana Bapak Ibu Mau gak besok Ramadan Kita sudah hayam Kita besok terawas Sudah tidak ngomong lagi 01, 02, 03 Mau Caranya bagaimana Pak Prabowo menang sekali putaran Selesai kan Tanpa menjelekan yang lain Mau gak besok Awalnya kita Sudah terawas Sudah gak berdebat lagi Caranya adalah Pemilu harus segera selesai Sehingga orang mikir Oh iya Coba kalau hari ini Ada dua kali putaran Ramadan masih berdebat Soal Pilpres Gak nyaman kita puasa Bener gak Bener Kita besok Lebaran Ketemu dengan Oh 01 Tapi sekarang juga belum selesai Kan penghitungannya Belum Kan lima minggu Masa kerja KPU Iya masih Sebulan atau lima minggu lah Ada kemungkinan gak di akhir-akhir Tiba-tiba jadi dua putaran Kalau yang Gus lihat dengan hasil sementara Saya pikir berat ya Berat ya Karena perbedaan jauh ya Sekarang 01 sama 03 Digabungkan saja Itu tetap Selisihnya masih jauh Terlalu jauh Sekarang beginilah Kita juga harga pada KPPS KPPS di mana-mana itu Selisih satu suara saja Itu diulangi lagi Dibongkar lagi Kotak suaranya Ulang lagi Ulang lagi Makanya banyak petugas KPPS Per hari ini Katanya sudah 72 orang meninggal Dan Kecapean dan sebagainya 4 ribu Hampir 5 ribu Itu nanti Bisa jadi isu baru lagi Wah Dibunuh Ada Dibunuh Itu korban Kekejaman Supaya tidak buka suara Kecurangan Udah lah Gak usah bersuudan Maka nih Itu aja mereka udah capek Apalagi kalau disuruh ngulang Saya itu mendapati satu TPS Suara caleg Selisih satu saja Itu diulang Dibongkar lagi Apalagi kok sampai harus ngulang Pemilu di Indonesia Dengan sekian banyak TPS Saya pikir gak mungkin Tapi kalau Gus Lihat soal dinasti politik ini kan Akan terus rame Mungkin sampai bertahun-tahun ke depan pun Akan terus dibahas Tentang MK Tentang dinasti politik Ini apa sih yang Gus lihat tentang Dinasti politik ini Adanya Bumega Ya karena dibelakangnya Soekarno Putri Adanya Ahaye Karena dibelakangnya Yudhoyono Adanya Mbak Puan Karena dibelakangnya juga Megawatu Soekarno Putri Adanya Mbak Yeni Karena dibelakangnya Abdurrahman Wahid Ya kan Adanya Mas Gibran Dibelakangnya Karena Pak Jokowi Pertanyaan saya Kenapa yang dipermasalahkan Cuma Mas Gibran Anaknya Mbak Puan Calek Yang dia Anaknya Mbak Puan Menjadi calek Di Solo Raya Itu bahkan Nomor urutnya Mengalahkan Bambang Pacul Yang ketua DPW Jawa Tengah PDI Apa itu gak dinasti Tapi apakah Kalau alasannya kan Kalau di masyarakat Enggak maksud saya gini Kenapa kemudian Yang dimasalahkan Dinasti hanya Mas Gibran Kenapa anaknya Mbak Puan Yang nyalek di Jawa Tengah Gak dimasalahkan Kan sama Jangankan kok anaknya Mbak Puan Anaknya ketua partai Di daerah gitu loh Kalau nyaleknya nomor satu Apa itu gak dinasti Bagi saya Mau sedinasti apapun Kalau rakyat tidak menghendaki Gak jadi Bener gak Katakanlah begini Oh Mas Gibran itu Hasil dari dinasti Kalau memang rakyat gak menghendaki Gak jadi dong Kalau kemudian jadi Baikkan rakyat menghendaki Nanti dicari lagi Oh karena curang Dimana-mana Kalau kalah yang ngomongnya curang Kayak kita Punya tim dulu PSG Iya PSG parti Begitu Kita kalah Komenternya apa Wah wasitnya gak adil tuh Bener gak Enggak juga sih Pastinya disuap tuh Ada saja dugaan-dugaan Ada dugaan Pokoknya semua yang terlihat di pertanyaan Jadi salah Jadi salah Iya 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 Gak vertu Contoh begini Gak vertu Kenapa Ketika final piala dunia Perancis Melawan Argentina Gawang yang digunakan Yang dibelakangnya Pendukung Argentina Pendukung saja bisa salah Kalau kalah itu Kan saya nonton di kotar Itulah makanya Kalau kata kuatnya Yang menang merayakan Yang kalah menjelaskan Selalu seperti itu Selalu seperti itu Selalu seperti itu Tapi kalau misalnya nih Gus Misalnya dalam perjalanan Pemerintahan Bapak Prabowo Dan Mas Gibran gitu ya Kalau berhasil Alhamdulillah Kita semua pasti seneng Tapi misalnya Terjadilah ada Siklus yang Misalnya tidak baik Atau hal-hal yang tiba-tiba Masyarakat Tidak menerimanya Itu gimana kita menanggapinya gitu Di dalam beragama Dan bernegara Posisi saya Sebagai yang Allah sampaikan Dalam suat Al-Baqarah Ayat 143 Al-Baqarah itu Ayatnya 286 Nah ini ayat pas di tengah-tengahnya 143 kali 2 kan 286 ya Ayat tengah-tengahnya apa Allah itu mengendaki kita Sebagai umat yang tengah-tengah Yang moderat Baik di dalam beragama Mumpun berbangsa Saya menempatkan diri saya Sebagai orang yang moderat Artinya apa Moderat Dalam berbangsa Kita ngomong berbangsa ya Pak Prabowo benar Harus kita dukung Kalau salah Ya harus kita kritisi Dengan cara yang baik Gus Mipta pernah melakukan itu Pernah Pak Jokowi Saya pendukung berat Pak Jokowi Tapi satu ketika-ketika Pak Jokowi Mengeluarkan keputusan Presiden tentang Legalitas miras Siapa yang protes Saya orang pertama protesta Waktu itu apa Saya trending Twitter nomor 2 Di bawahnya Mulan Guritno Kasus perceraian Gus Mipta trending Karena Protes terhadap Kebijakan Pak Jokowi Legalitas miras Tapi Kita dengan cara yang baik Begitu keputusan Presiden Soal legalitas miras Saya langsung bikin Konferensi perceraian Saya bilang apa Pak Presiden Saya Mipta Maulana Habibur Rahman Menolak dengan Keras dan tegas Surat keputusan Presiden Tentang legalitas miras Kenapa Karena keharaman Homer dalam Al-Quran Tukot imutlak Tidak bisa ditawar-tawar Bagi saya Minuman keras Yang boleh danaik Dikonsumsi Hanya satu Apa Es batu Dan ternyata apa Pak Jokowi Respon Dan sehari kemudian Kepres itu dibatalkan Artinya sama Pak Prabowo pun sama Saya punya prinsip Berani milih Berani nagih Berani milih Berani nagih Keren Artinya apa Saya milih Pak Prabowo Karena program-programnya Karena kebaikan-kebaikannya Karena Pak Prabowo belok Ya harus kita luruskan Kalau programnya Belum di laksanakan Ya kita tagih Bareng-bareng Tapi kalau benar Ferdong harus kita dukung Yang menjadi persoalan Di Indonesia begini Orang di Indonesia itu Kalau sudah seneng Sejelek apapun Akan kelihatan bagus Tapi kalau sudah benci Sebaik apapun Akan kelihatan jelek Itu namanya Tidak moderat Nah posisi kita mengawasi Programnya Pak Prabowo Mas Gibran Itu harus moderat Benar harus kita dukung Salahnya kita ingatkan Kita benarkan Kita luruskan Itu fair bagi saya Saya tidak mau kemudian Taklidul Ahmad Membabi buta Pokoknya salah benar Saya dukung Tidak Salahnya kita ingatkan Dan Pak Prabowo Siap untuk dikritik Jangan mendukung Dengan cara Membabi buta Ingat Babi itu haram Apalagi babi buta Intinya Pakai akal sehat juga Pakai akal sehat lah Jangan diklaim Yang punya akal sehat Hanya paslah tertentu saja Kita juga sehat bro Ada-ada Yang paling sehat Pasangan ini Alah Kalau kita gitu posisinya Atas juga harus Menyuarakan Kalau kemudian Mas Prabowo Pender Kita suarakan Melalui podcast kita Pender tuh programnya Kalau Mas Prabowo Agak belok Kita luruskan Melalui podcast Sama-sama kita Sama-sama Sama-sama kita obrolin Justru kalau kita Mencintai Mas Prabowo Dan Mas Gibran Diingatkan Diingatkan Karena kalau kita sayang Sama anak harus diingatkan Malah kalau dibiarin terus Nyembung kolam Apalagi ini sama Pemimpin kita yang kita Hormati yang kita sayang Kita mencintai Kita menghormati Kalau salahnya kita ingatkan Makanya bahasa Al-Quran Watawasobilhak Watawasobisobir Diingatkan Jangan gak diingatkan Dan saya yakin Mas Prabowo itu Bukan anti kritik Mau diingatkan Pak ini Ini jarang ya Saya sampaikan Ini adab dari seorang Prabowo Subianto Belia itu Kalau ketemu saya Ada masukan apa Cari kertas Cari bolpen Ditulis Apa masukannya Mendengarkan Kayak mendengarkan Murid dari Dari seorang guru Ditulis Apalagi Gus Begitu selesai Disobek Dikasih Teddy Teddy Simpen Tolong saya diingatkan Mas Gibran sama Mau bertanya Kayak kemarin Saya kebareng ke Bali Mas aku ada program ini Besok mau tak sampaikan Kapan aku tak soan ke Bali Kota Solo Jangan Saya Gus Miltas Jangan ke Bali Kota lagi Gak enak saja Yang soan ke Jogja Loh Jangan itu Mapres Mas Saya orangnya Gus Miltas Itu akhlak Bagi saya Dan gak marah Kita diingatkan Mas Prabowo Tolong jangan begini Saya biasa Menyampaikan itu Dan beliau gak marah Ini menunjukkan Kualitasnya Seorang Prabowo Subianto Satu mas ya Saya mau selfie Sama mas Prabowo Sama Pak Jokowi Di Pekalongan Pak Presiden izin Saya mau selfie bertiga nih Begini Mas Prabowo Di samping saya Nyubitin saya Jangan Gus gak enak Sama Presiden Menhan loh mas Dijubitin Begitu Pak Jokowi Ayo Gus selfie Pak Prabowo Yang posisinya Di hadapan Pak Jokowi Langsung puter balik Dia di belakangnya Pak Jokowi Gak mau mas Itu bagi saya Akhlak dan adab Etika Jadi akhlak Adab itu harus ada Harus ada Itu yang aku lihat Dari pemilu sekarang itu Jadi masyarakat Indonesia Itu banyak yang Yang memilih Itu karena itu Gus Karena itu Karena itu Karena Indonesia itu Etitude Akhlak Terus merunduk Itu Tawadu gitu ya Kayak Kayak seneng aja gitu ya Gus liatnya Nah Karena di Gus Yang perlu diingat Etitude itu apa The little thing But make Big a difference Benar Kecil itu Etitude Tapi akan membuat perubahan Yang sangat besar Makanya kalau kita Lihat orang Ditanya mahkotanya apa Etitude Etitude Kalau etitude ada di kepalanya Mau gimana pun Orang itu Kita respect Sekarang Yang mau lo Terkenal apa Sebanyak apa Followernya Gak punya Etitude Waduh Selesai Begitu juga Sebaliknya Gus Ada misalnya orang Kelakuannya Nakal Kelakuannya Bahasa Bahasa ininya Karena-basa agak Kayak cowok bangsat Tapi kalau etitudenya Baik Kelakannya baik aja Kamu jangan Ngomong cowok bangsat Lihat aku Oh bukan Maksudnya temenku Lihat aku aja Lihat aku Aku mungkin dulu kan Mas Misalnya kita Udah tau Kita ini banyak salah Tapi kalau etitudenya Misalnya lagi baik Orang itu seneng aja Lihatnya Iya Walaupun kita bad boy kan Walaupun bad boy Itu maksudku Bahasa itu maksudnya Kalau bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya bad boy Cowok bad boy aja Kalau etitudenya bagus Kelakannya akan jadi bagus Makanya Etitude itu penting Dan Pak Prabowo Memahami betul nih Soal itu Betul Jadi itu menjadi Poin banget Di pemilu kali ini Nah kalau tadi kan Gus bilang Apa-apa disampaikan Ke Mayor Teddy Mayor Teddy ini Sekarang kan jadi Pembahasan nih Gus Ke podcast aja susah tuh Mayor Teddy Aku udah sempet chat Mayor Teddy Banyak yang Banyak yang Ngechat nih Dia cuma ketawa dong Ya siapa salah Cuman gitu-gitu Kan orangnya tuh Maksudnya Maco Berwibawa Terus Banyak banget Digilai sama Sekarang Apa ya Netizen Mak-mak Itu banyak yang seneng Katanya Mayor Teddy Bakal nikahin Mayor Teddy Eh Mayor Teddy Gus Mifta Bakal Ngebantu nikahin Mayor Teddy Bener itu ya Ih dari mana Oh sorry Dari mana Kan dulu aku Pas nikah Kan saksinya Pak Jokowi Pak Prabowo Yang doainnya kan Gus Mifta Mayor Teddy Katanya Gus Mifta juga Ntar yang doain Wah dia mau nikah Kamu dia gak jelas Pasangannya siapa gak jelas Kok dinikahin gitu loh Tapi katanya nanti ada artis yang mau masuk Islam di Loh Apa hubungannya artis masuk Islam dengan Teddy Ya kan namanya gosip di tiktok kan rame Katanya ini Mayor Teddy Karena beliau adalah sosok yang mendekatkan kembali saya dengan Mas Prabowo Itu sejarah kan mencatat Kalau saya juga sama Yang mendekatkan saya sama Pak Prabowo Mayor Teddy Kalau saya juga sama Satu itu Kemudian yang kedua Saya gak pernah masuk wilayah pribadi orang Termasuk Mayor Teddy Kecuali dia curhat Dan Alhamdulillah soal pasangan Soal calon Gak ada dia curhat sama saya Belum ada Dia fokus Mana ada dia sempat pacaran Belum 4 jam sama Mas Prabowo gimana Berarti Mama Masih banyak kesempatan Kakak-kakak Yang jelas dari ini posisi Teddy itu Duren Duda keren Iya Mas Teddy itu udah Duda Duda Setahu saya Duda Oh iya Makin banyak nih Sekarang Duren lagi laku loh Duren sawit Harganya naik juga Duren Duren sawit Duren sawit Duda keren Saleh Dan banyak duit Iya Aduh Enggak lah Aku gak pernah mau seurusan pribadi Saya tadi Guyan Tuh lo digosipin sama Silent Evangelist Kan tadi pagi Kamar gue di hotel Oh sama Silent gosipnya Gus Aku kan gak tau nih ya Aku gak tau Cuman kan gosipin Lo digosipin sama Silent Ah orang ada-ada saja Kemarin Sama Prilila Tukang Sina Kemarin Sama Fuji Macem-macem Gak usah dibahas Gus Malah sayang Gitu Emang netizen kadang-kadang Lebih duluan dari ini ya Lebih duluan dari Tuhan juga Semau nya Kalau Silent mau ke Pondok saya itu Saya gak tau juga Kepentingannya apa Hah Silent mau ke Pondok Gus Mau ke Pondok Pesateng 24 Ada apa tuh Ya gak tau lah Dan pasti gak ada hubungannya Dengan Teddy Apaan Iya sih Maksudnya Kak Silent berarti Om Dad dulu kan Kesana masuk Jadi mu'alaf Berarti Kak Silent mau mu'alaf juga Ya gak tau Saya dulu baru percaya Daddy itu mau mu'alaf Ketika sudah di Pondok Lah ini baru mau Siapa tau gak jadi berangkat Karena aku waktu ke Tempat Gus kan Ikut ngaji Ikut ngaji Itu kan kalau yang Muslim Kalau yang non-Muslim Kalau itu pasti ada maksud Kan yang udah-udah Biasanya mu'alaf Kalau non-Muslim baru ini Marcel Udah ke Pondok Sering kali ke Pondok Dia malah jadi MC di Pondok Tapi Ya tetap kami Makanya dia bilang apa Sampai mencintai saya itu Saya pengen anak saya Namanya Megumi Mengagumi Gus Mifta Tapi udah punya anak Nggak namanya Megumi Anak kedua Kalau anak pertama ini Rata-rata karena brand Perpaduan dari orang Yang nyumbang dia Inilah Iya Coba tanya sama si Marcel Anak-anaknya yang pertama itu Masuk semua orang Yang pernah ngasih dia duit Dasar penjilat utama Siap abangku Menyala abangku Menyala abangku Pokoknya penjilat kelas Dewa ya itu Itu Marcel ya Marcel Maka disitu ada nama Gabungannya Raffi Ada namanya Masjiduang Terus dia bilang Besok kalau anak saya cewek Anak kedua Saya kasih nama Megumi Mengagumi Gus Mifta Tapi mengagumi Tapi nggak ngikut Gus Mifta Si Marcel itu apa Al-Fatih kah Bisa niat sholat subuh Bisa ya Bisa pak Itu loh Dan dia dimana-mana Di gereja ngaku muridnya Gus Mifta Marcelku Semoga Kamu mendapatkan hidayah Kemarin tajak Kamu berdoa disini Yang terbaik buat dirimu Kemarin tajak makan kurma Mungkinnya ususnya Mualah gitu Tapi Jadi kalau saya ingin masuk ke Bono Saya juga nggak tahu Atau silaturahmi Atau mau curhat Atau minta dinikahkan Kan nggak ngerti Minta dinikahkan sama Gus juga Ya siapa tau konsultasi kan Tapi banyak nggak sih Gus Cewek-cewek gitu datang Gus nikahin Bantuin saya Cari jodoh Kalau dinikahkan dong banyak Tapi kalau nikahin Gus ya jangan Kan dinikah terima kan Iya lah Kan kita suami yang setia Setiap tikungan ada Kalau Gus Bukan saya bilang sama istri saya Jangan menunggu sempurna Untuk melangkah Tapi melangkah lah Untuk menuju kesempurnaan Iya Tapi emang kadang-kadang Satu istri itu udah cukup sih Gus Cukuplah Susah Banyak-banyak Satu aja nggak habis-habis ya Gus Saya tadi bilang di luar Perempuan itu tak Mampu Memendam Merasa cintanya selama 30 tahun Tetapi tidak mampu Memendam rasa cemburunya Walaupun cuma sesaat Makanya perempuan itu Asal katanya Dalam bahasa Arab Itu sama dengan cermin Perempuan itu bahasa Arabnya Mar-atun Perempuan Cermin bahasa Arabnya Mir-atun Mir-atun Perempuan Mar-atun Cermin Mir-atun Jadi perempuan itu Seperti cermin Artinya apa Jagalah hatinya perempuan Karena kalau sampai Cermin itu pecah Tidak akan pernah utuh kembali Aurel Pasti Aurel seneng banget Tapi kan Gus punya istri Tapi Gus itu dulu terkenal Gara-gara suka Da'wah di klub malam Sampai hari ini Bisi skotik Sampai hari ini Itu bini ikut gak? Enggak 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 Katanya Gus sama ini ya Istilahnya tuh Kenapa istri gak ikut? Prostitute Prostitute Sama cewek-cewek prostitute Kenapa istri gak ikut? Kenapa? Because dia believe in me Dia percaya sama saya Kenapa percaya? Karena kita menjaga kepercayaannya Makanya saya bilang ya Banyak suami itu yang aneh-aneh Karena istrinya terlalu keras Terlalu banyak aturan Dimana-mana ada aturan Itu pasti mau dilanggar Makanya kalau suami Mempengen tidak aneh-aneh Jangan dibanyak aturan Wah setuju kalau ini Kalau ini setuju Jangan banyak aturan Semakin banyak aturan Semakin ada potensi Untuk melanggar Oh kamu gak boleh ini ya Malah dilanggar Gak boleh makan kuldi Malah dimakan Dilanggar karena ada peraturan Makanya kalau pengen suaminya Tidak melanggar Ya jangan karena terlalu banyak aturan Makan gitu Coba Jangan sampai posisi pasangan Seperti remote Harus mengikuti Atur-atur Volumenya Programnya Sudahlah Biarkan saja Ketika ada kepercayaan seperti itu Ya sudah Malah orang Aduh istriku aja gak pernah ngatur-ngatur Masa gue gak bisa jaga kepercayaannya bro Malah gak enak Tapi idenya muncul dimana sih Gus kayak Apa cerama di klub Di tempat malam Ya mereka butuh Oh jadi Gus diundang Diundang Enggak Saya datang Karena saya tahu mereka butuh Mereka butuh Makanya kan hari ini Kalau kemudian saya melebarkan saya Ke dunia politik Bukan saya politikus Tapi saya pengen banyak kemudian Bergaul dengan para politikus-politikus Siapa tahu mereka mau ngaji Berdawah di jalan Berdawah di jalan kan udah biasa Makanya kalau ini hari ini Teman-teman pejabat itu kan Gini tak Kalau ini calon presiden Didekatnya dia orang yang islamnya ramah Maka presiden ini pasti akan menjadi presiden Dengan cara islam yang ramah Tapi kalau kemarin yang mengawal calon presiden ini Orang yang keras Otomatis pola beragamanya Akan keras Kalau yang mengawal calon presiden ini Orang yang suka marah-marah Otomatis Pola beragamanya akan suka marah-marah Makanya kalau saya punya konsep Orang ngaji itu kan metodinya cuma dua Cara dakwah itu dua Mubasir itu menyenangkan Mubasir menakutkan Lah saya lebih pilih mana Mubasir Yang menyenangkan saja Makanya Pak Prabowo gemoy Santui Oke gas Itu dia guys ya Hari ini ngobrol-ngobrol sama Gus Miptas Selalu seru Dari saya menikah Sampai hari ini sudah anak dua Sudah berapa tahun tak ya Sudah empat tahun saya sama Gus Miptas Sudah empat tahun menikah Hampir empat tahun Hampir empat tahun Hampir empat tahun Dari Gus Miptas datang ke rumah saya Pas saya masih single Pasan saya hari ini Untuk terakhir kali Kita di podcast ini adalah Saya tulis tak Oke kita tulis tak Spesial podcast ini Saya bilang ya teman-teman ya Untuk mengakhiri konflik apapun Di soal Bill Price dan sebagainya ini Coba kita sebagai self reminder lah Sebagai pengingat Padahal cuma dunia Namun sampai selah ini Padahal yang dituju Cuma akhirat Namun sampai selalai ini Ya kan Dalam Dunia Cuma sesaat Kita kejar sampai selalah ini Sementara akhirat Sebagai tujuan akhir Tapi perilaku kita selalai ini Itu pesan Luar biasa Itu dia Gus Miptas Selalu seru Dan aku juga Mungkin pesannya Buat teman-teman Semoga kita bisa damai kembali Indonesia itu merah putih Jadi dimanapun kamu berada Siapapun pilihan paslonmu Kalau udah selesai pemilu Coba kita kembali lagi bersama Untuk Indonesia yang damai Aman Sejahtera Karena kalau ada rusu-rusu juga Malah tambah ribet loh Oh pasti Makanan-makanan Makanan naik Iya Sembaku naik Rupiah makin jatuh Ya semoga kita doakan Untuk yang terbaik Untuk negara kita Terima kasih Gus Miptas Amin Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello We need a talk